Berakhir ke informasi lainnya, Pemirsa Polres Cimahi mengantisipasi keamanan saat malam Natal dan pergantian tahun dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral operasi Lilin Lodaya 2018 di Gedung Pengabdian Polres Cimahi Senin Siang. Fokus keamanan, maksud kami fokus pengamanan pada perayaan Natal dan tahun baru akan dilakukan di sejumlah tempat ibadah. Sedangkan pada pergantian tahun, sejumlah tempat wisata akan menjadi fokus dalam pengamanan. Bertempat di Gedung Pengabdian Polres Cimahi, jejaran Polres Cimahi bersama sejumlah stakeholder menggelar rapat koordinasi lintas sektoral operasi Lilin Lodaya 2018. Dalam rakor lintas sektoral kali ini, dipaparkan antisipasi pengamanan dari pihak Pemkot Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Satlantas Polres Cimahi di malam Natal dan pergantian tahun 2018 menuju 2019. Salah satunya taktikal floor game pengamanan lalu lintas di sejumlah titik, baik di Bandung Barat maupun di Kota Cimahi. Bokal Polres Cimahi, Kompol Irwansia menjelaskan, fokus pengamanan pada perayaan Natal dan tahun baru akan dilakukan di sejumlah gereja dan tempat ibadah. Sedangkan pada pergantian tahun, sejumlah tempat wisata akan menjadi fokus dalam pengamanan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiana mengatakan, pemerintah kota senantiasa bersinegi dalam pengamanan Natal dan tahun baru bersama. TNI, Polri, dan Masyarakat. Yaitu tentang apabila terjadi musibah atau bencana, bagaimana tindakan kita bahwa kita menyiapkan BBBD, Damkar, kemudian Satpol PP, Distrib, dan sebagainya. Ini tetap bekerja sama dengan TNI dan Polri, serta elemen masyarakat dalam penanganan yang penting kehadiran pemerintah, paling utama dalam menangani terjadinya bencana di seluruh wilayah, khususnya di Cimahi. Diharapkan pengamanan perayaan Natal dan penggantian tahun di wilayah hukum Polri, Cimahi, perjalanan aman, lancar, serta kondusif.